Al-Fatihah Subhanaka la'ilma lana illa ma'allamtana Innaka anta l'alimul hakim La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Wala hawla wala quwata illa billahi l'aliyyil azim Ya fattahu ya'alim Ya fattahu ya'alim Iftah alayna fathan qariban Ya arhamar rahimin Amma ba'd Alhamdulillah Ma'asyaral hadirin wa'la ikhwan rahimakumullah Alhamdulillah Atas ni'ma taufik dan hidayah Yang Allah subhanahu wa ta'ala Karuniakan kepada kita pada saat ini Sehingga Allah mudahkan kita untuk bisa melakukan perbuatan ta'at Melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dimulai dari sholat wajib dan sholat sunnahnya Serta duduk bersama Mengkaji Mempelajari Apa yang ada di dalam syariat islam Salah satunya dari kitab An-Nasoi haddiniyah wal-wasoya al-imaniyah Yang ditulis oleh al-imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad Mudah-mudahan Apa yang kita lakukan Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan rahmat Mendapatkan barokah Dan mudah-mudahan Menjadi sebab kita Mendapatkan rinduannya Allah Dan kecintaannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sahbihi wa salam Amin Amin ya rabbal alamin Ma'asyaral hadirin wa'la ikhwan rahimakumullah Di dalam kitab An-Nasoi haddiniyah wal-wasoya al-imaniyah Yang kita baca setiap pertemuannya Beliau akan menjelaskan kepada kita Tentang hukuk kunas Hak-hak yang dimiliki oleh orang lain Yang wajib kita perhatikan dan kita tunaikan Di pertemuan yang lalu Yaitu hak kerobah Hak daripada kerabat Hak daripada keluarga Yang wajib kita tunaikan Yaitu dengan selalu menyambung Hubungan kepada mereka Selalu berbuat baik kepada mereka Selalu memperhatikan dan peduli keadaan mereka Walaupun ada di antara kerabat Atau keluarga kita Yang tidak berbuat baik kepada kita Kita tetap berbuat baik kepada mereka Pada pertemuan siang hari ini Kita akan melanjutkan tentang Al-Ahlu wal-iyal Hak daripada ahlu dan iyal Kata Al-Ahlu Yang dimaksud disini adalah Hak daripada suami Ataupun istri Kalau secara bahasa Arab Ahlun itu artinya keluarga Tetapi yang dimaksud ahlun Dalam pengertian syariat Secara khusus adalah Suami atau istri Maka ketika Ada ayat di dalam Al-Quranul Karim Ku'anfusakum wa'ahlikum na'or Jagalah diri kalian Dan keluarga kalian Secara khusus keluarga disitu Yang dimaksud adalah Suami atau istri dan anak Daripada api neraka Allah subhanahu wa ta'ala Wal-iyal Dan kemudian Hak iyal Iyal disini Kalau secara bahasa Arab Juga artinya keluarga Tetapi kata al-iyal Itu dikhususkan Terhadap Kullu man yakunu Fi nafaqatil insan Setiap orang Yang berada Di dalam tanggumannya Orang yang wajib Dia nafkai Orang yang wajib Dia perhatikan keadaannya Yaitu anak-anaknya dia Nah ini adalah hak keluarga Yaitu hak suami Atau istri Dan hak Daripada orang yang wajib Kita berikan nafkahnya Sehingga Fayajibu alaihi al-qiyam Wajib bagi setiap orang Untuk memperhatikan Daripada hak pasangannya Itu hak suami Ataupun hak istri Begitu juga Kita penuhi Kita tunaikan Daripada hak-hak mereka Wa irsyadihim Dan membimbing Atau mengarahkan mereka Kepada Wa do'ifi dinihim Tugas-tugas Yang ada Di dalam agama Jadi bukan hanya Nafakah do'hir Yang harus diberikan Oleh suami Kepada istri Tetapi juga Harus membimbing Memberitahu Apa saja Tugas Di dalam agama Bagi seorang suami Terhadap istrinya Bagi seorang istri Terhadap Suaminya Wa maafihi salamatuhum Dan juga harus Dia perhatikan Apa saja Yang membuat Mereka selamat Di dalam kehidupan Dunianya Sampai nanti Ketika berada Di hari Kiamat Maka itulah Maka itulah Maka itulah Makna dari Ayat Disupport Diarahkan Ta'awun Saling tolong Menolong Suami Menolong Istrinya Untuk To'at Istri Menolong Suaminya Untuk To'at Orang tua Menolong Anaknya Untuk To'at Anak Menolong Orang tuanya Untuk To'at Bukan Bukan hanya Nolong Orang Lain Tapi Keluarga Juga Harus Diperhatikan Saling Tolong Menolong Di dalam Ketakwaan Di dalam Kebaikan Yang sifatnya Itu Agar bisa Menyelamatkan Mereka Di dalam Dunianya Daripada Murka Allah Dan di Hari Kiamat Daripada Nerakanya Allah Subhanahu Wata'ala Dari situlah Akan Lahir Yang namanya Keluarga Sakina Mawadda Dan Rahmah Sakina Itu Ketenangan Ketenangan Akan Didapatkan Dalam Satu Keluarga Jikalau Sama-sama Mengajak Mengingatkan Untuk Ibadah Untuk To'at Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Allah Telah Menegaskan Mengingatkan Di dalam Al-Quran Ketenangan Akan Didapatkan Dengan Mengingat Allah Ketahu Dengan Ingat Allah Hati Tenang Kalau Hati Tenang Keluarganya Sama Ingat Allah Kan Terdapat Yang namanya Ketenangan Keadaan Dunia Yang Dialami Itu Tidak Akan Membuat Keadaan Keluarganya Menjadi Ribut Keadaan Keluarganya Menjadi Kacau Kenapa Karena Mereka Ada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Mawaddah Akan Penuh Dengan Kecintaan Kenapa Cintanya Akan Kuat Sebab Mereka Sama-sama Berjuang Dengan Saling Mengingatkan Saling Membantu Untuk Sampai Kepada Keriduan Allah Subhanahu Wata'ala Cinta Yang Didata Yang Dilandaskan Karena Allah Dan Untuk Allah Maka Rasa Cinta Ini Akan Abadi Rasa Cinta Ini Akan Selalu Ada Walaupun Fisik Pasangannya Sifat Pasangannya Keadaan Pasangannya Berubah Tidak Seperti Yang Dia Lihat Di Awal Ketemu Tidak Kudar Rasa Cintanya Kenapa Karena Dia Cinta Karena Allah Dan Untuk Allah Sehingga Dikatakan Makanalillah Yadun Apapun Yang Dilandaskan Karena Allah Dan Untuk Allah Yadun Akan Langgung Akan Kekal Tidak Tidak Akan Hilang Warahmah Dan Kasih Sayang Kasih Sayang Itu Adalah Ingin Memberikan Satu Keselamatan Untuk Pasangan Dan Keluarganya Daripada Yang Menyakiti Mereka Daripada Yang Merugikan Mereka Dan Tidak Ada Hal Yang Menyakiti Merugikan Yang Lebih Besar Kalau Tidak Selamat Di Hari Kiamat Kalau Tidak Mendapatkan Ridoknya Allah Subhanahu Wata'ala Apa Yang Kita Rasakan Sakit Di Atas Dunia Itu Tidak Akan Kekal Tapi Apa Yang Akan Dirasakan Oleh Seorang Manusia Sakit Di Dalam Neraka Itu Akan Selamanya Sehingga Dari Situ Rahmat Itu Bukan Hanya Menunjukkan Kepedulianya Dengan Memenuhi Dunia Mereka Tapi Juga Harus Memenuhi Akhirat Mereka Rahmat Adalah Bentuk Maka Dikatakan Oleh Pempatah Arab Termasuk Salah Satu Menunjukkan Rasa Sayang Kepada Keluarga Itu Dengan Menegur Mereka Kalau Mereka Salah Mengingatkan Mereka Kalau Mereka Salah Selama Teguran Itu Ada Selama Peringatan Itu Ada Maka Selama Itulah Rasa Sayang Masih Ada Orang Tua Menegur Anak Karena Sayang Bukan Benci Suami Menegur Istri Karena Sayang Bukan Benci Ketika Rasa Perhatian Itu Hilang Tidak Lagi Diperhatikan Dengan Ditegor Dinasihati Diingatkan Maka Itu Sudah Ada Tanda Tidak Ada Lagi Rasa Sayang Dalam Diri Bagaimana Syariat Mengatur Begitu Indah Makanya Bukan Hanya Membahagiakan Dunia Tapi Juga Membahagiakan Untuk Kehidupan Akhiratnya Disitulah Diatur Apa Saja Hak Suami Yang Harus Dipenuhi Istri Apa Saja Hak Istri Yang Harus Dipenuhi Oleh Seorang Suami Agar Apa Ketika Mereka Lakukan Itu Bukan Hanya Dunia Mereka Mereka Dapatkan Kebahagiaannya Tapi Di akhirat Mereka Juga Akan Didapatkan Keuntungannya Ada Di dalam Syurganya Allah Subhanahu Wata'ala Maka Disini Kata Beliau Wa'alaihi Bagi Seorang Suami Ayyul Zimahum Al-Qiyama Bima Yajibu Alehi Min Awamirillah Ada Kewajiban Untuk Menyuruh Mereka Istri Yaitu Istri Dan Anaknya Keluarganya Dari Apa Terhadap Sesuatu Yang Allah Wajibkan Untuk Mereka Lakukan Dan Wajib Mengingatkan Mereka Untuk Meninggalkan Apa Yang Allah Larang Ada Satu Ulama Begini Mereka Itu Pernah Mengungkapkan Kalimat Ketika Seorang Ayah Sedih Melihat Anaknya Sakit Itu Adalah Hal Yang Bagus Karena Tanda Sayang Tapi Ketika Ayah Tidak Sedih Melihat Anaknya Tidak Sholat Maka Itu Bahaya Berarti Dia Tidak Menginginkan Dia Dan Anaknya Sama Sama Masuk Kedalam Syurga Suami Melihat Istrinya Sakit Dia Sedih Bagus Tapi Ketika Suami Melihat Istrinya Tidak Sholat Dia Tidak Sedih Berarti Itu Adalah Hal Yang Bahaya Cintanya Tidak Ada Ketulusan Untuk Sampai Di Hari Kiamat Maka Disitu Kewajiban Mereka Mengingatkan Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perintahkan Untuk Mereka Wajib Kau Perhatikan Kebaikan Kebaikan Mereka Kebaikan Dunianya Serta Kebaikan Akhiratnya Apalagi Dalam Ayat Pergauilah Mereka Berhubung Dengan Mereka Dengan Cara Yang Baik Islam Mengatur Suami Harus Berbuat Baik Dengan Istrinya Kalau Kita Bahas Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menyatakan Di Dalam Hadid Ma Akraman Nisa Illa Karim Orang Yang Mulia Itu Orang Yang Memuliakan Wanita Memuliakan Wanita Adalah Memuliakan Istrinya Dan Orang Yang Menghinakan Istrinya Itu Orang Yang Tercelah Mulianya Seseorang Dilihat Bagaimana Dia Mempergaului Istrinya Berhubungan Dengan Istrinya Ketika Dia Mempergaului Dengan Cara Yang Baik Bukan Hanya Untuk Kesenangan Dunianya Tapi Juga Keselamatan Akhiratnya Inilah Orang Yang Mulia Tapi Ketika Sebaliknya Itulah Orang Yang Tercelah Itulah Orang Yang Hina Karena Rasulullah Dalam Hadith Yang Lain Beliau Mengatakan Ketika Baik Kepada Keluarganya Baik Kepada Orang Lain Tapi Tidak Baik Kepada Keluarganya Belum Jadi Orang Baik Dan Aku Adalah Orang Yang Baik Terhadap Keluar Keluarga Makanya Kata Para Ulama Banyak Orang Ketika Di luar Sana Dia Baik Dengan Orang Lain Tapi Ketika Di rumahnya Dia tidak Berbuat Baik Dengan Keluarganya Maka 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 Belum Menunjukkan Jati Dirinya Adalah Orang Yang Baik Dalam Kitab Kutuhatul Aliyah Itu Disitu Dikatakan Waminal Ajab Termasuk Hal Yang Aneh Termasuk Hal Yang Membingungkan Kata Mereka Para Ulama Kita Antara Sohibad Din Kamu Melihat Orang Yang Agamanya Bagus Solat Rajin Puasanya Dilakukan Agamanya Bagus Kalau Duduk Bersama Orang Yang Tidak Bersama Orang Lain Bukan Istrinya Bukan Keluarganya Dia Begitu Luar Biasa Berbuat Ingin Menyenangkan Orang Tersebut Ingin Menghibur Orang Tersebut Ingin Membahagiakan Bahkan Urusan Mereka Dipenli Dia Betul Begitu Baik Tapi Ketika Dia Pulang Ke Rumah Ketemu Dengan Istrinya Ketemu Dengan Anak Kamu Lihat Dia Orang Yang Keras Orang Yang Jahat Kenapa Hak Mereka Tidak Pernah Dipenuhi Kebaikan Mereka Tidak Pernah Diikuti Keselamatan Mereka Tidak Pernah Diperhatikan Bahkan Tidak Menampakkan Akhlak Yang Baik Dihadapan Mereka Maka Ini Adalah Orang Yang Salah Di Dalam Berbuat Baik Kenapa Karena Orang Lain Hubungannya Jauh Dengan Dia Tapi Keluarga Hubungannya Dekat Dengan Dia Yang 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 Pertama Kali Menuntut Keadaan Seorang Amba Di Hari Kiamat Bukan Orang Jauh Tapi Orang Yang Dekat Dengan Dia Keluarganya Yang Pertama Kali Nuntut Di Hari Kiamat Mereka Aneh Kalau Sama Orang Lain Luar Biasa Baiknya Tapi Sama Keluarga Luar Biasa Jahat Sama Orang Lain Luar Biasa Berbuat Akhlak Baik Akhlak Bagus Tapi Sama Keluarganya Tidak Menampakkan Akhlak Ini Adalah Satu Kesalahan Maka Nabi Katakan Khamer 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 Sebaik Baiknya Kalian Ketika Baik Dengan Keluarga Dan Aku Adalah Yang Berbuat Baik Jadi Disini Menunjukkan Baiknya Kita Di sisi Allah Bagaimana Kita Baik Terhadap Keluar Keluarga Perhatian Kepada Mereka Dalam Urusan Dunia Mereka Dan Dalam Urusan Akhirat Mereka Dan Kita Lihat Bagaimana Sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Was Sahbi Was Salam Nabi Itu Sangat Luar Biasa Baik Dengan Istri Dan Anak Serta Keluarganya Dalam Satu Riwayat Sayyidatuna Aisyah Raudi Allah Anha Istrinya Pernah Mengisahkan Begini Kuntu Ashrubu Wa Anaha'id Saat Itu Aku Sedang Minum Dan Ketika Itu Kondisi Aku Sedang Hid Sedang Sedang Hid Setelah Aku Minum Gelas Yang Aku Pegang Ini Aku Taruh Kemudian Gelas Tersebut Dipegang Diambil Oleh Nabi Terus Apa Yang Dilakukan Rasulullah Dia Letakkan Mulutnya Saat Minum Ayat Tersebut Di Tempat Disitu Aku Meletakkan Mulutnya Aku Jadi Disini Kan Kalau Minum Mulut Nempel Di Gelas Rasulullah Menempelkan Mulutnya Di Tempat Yang Sayyidatuna Aisyah Menempelkan Mulutnya Kemudian Beliau Minum Sehingga Sayyidatuna Aisyah Merasakan Gembira Senang Tidak Ada Rasa Jijik Dari Sosok Suaminya Dia Mau Menempelkan Mulutnya Di Bekas Tempat Aku Menempelkan Mulutnya Itu Bagaimana Akhlak Nabi Menyenangkan Keluarganya Dalam Hal Yang Sepeleh Pun Nabi Perhatian Ini Kadang-kadang Jauh Dari Kita Hal Yang Sepeleh Sikap Senyum Terhadap Pasangan Sehingga Hilang Kadang-kadang Padahal Itu adalah Cara yang Terbaik Untuk menjadi Orang yang Baik Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Padahal Disitu Nabi Muhammad Mengingatkan Menghilangkan Kebiasaan Orang Jahiliyah Karena Orang Jahiliyah Dahulu Kala Dan Umat Umat Terdahulu Mereka Tidak Mendekati Istrinya Kalau Mereka Lagi Hed Jangankan Di hidup Serumah Tinggal Satu Ranjang Mereka Berpisah Meninggalkan Istrinya Sendirian Di rumah Kalau Suami Istrinya Lagi Hed Berapa Hari Istrinya Hed Berapa Hari Mereka Tidak Ketemu Dengan Istrinya Tapi Rasulullah Menghilangkan Kebiasaan Itu Tidak Dengan Cara Tetap Berkuat Tetap Berhubungan Tetap Melakukan Hal Yang Bagus Hanya Saja Tidak Melakukan Hubungan Tubuh Karena Itu Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Terhadap Syariat Nabi Muhammad Ada Lagi Kisah Begini Nabi Muhammad Jangan Kita Likira Hidup Rumah Tanggunya Itu Tidak Ada Masalah Dengan Istrinya Nabi Mempunyai Istri Yang Disitu Terjadi Permasalahan Makanya Kalau Wongga Pengen Berkeluarga Tapi Tidak Ada Permasalahan Dalam Rumah Tanggunya Dalam Keluarganya Itu Aneh Karena Permasalahan Itu Adalah Cara Untuk Mendewasakan Keluarga Cara Untuk Membuat Orang Yang Di Dalam Keluarga Tadi Menjadi Bijak Bukan Lari Dari Permasalahan Tapi Bagaimana Cara Dia Menghadapi Permasalahan Rasulullah Ada Masalah Dalam Rumah Tangganya Pernah Diriwayatkan Disini Dalam Kitab Iyia Al-Muddin Karya Imam Wazali Terjadi Percekcokan Antara Rasulullah Dengan Sayyidatuna Aisyah Sampai Terjadi Perdebatan Yang Panjang Antara Beliau Dengan Istrinya Sayyidatuna Aisyah Sampai Belum Menemu Titik Keluarnya Jalan Keluarnya Belum Ketemu Sehingga Rasulullah Mencari Orang Yang Untuk Menengahi Itulah Ajaran Islam Kalau Terjadi Permasalahan Anggara Pasangan Suami Pasti Cari Orang Yang Menengahi Yang Sifatnya Netral Tidak Milih Kesatu Tidak Milih Kesatunya Lagi Netral Yang Tujuannya Betul Memperbaiki Rasulullah Melihat Yang Tepat Saat Itu Menjadi Penengahnya Adalah Abu Bakar As-Suddik Bukan Melihat Karena Ayahnya Aisyah Bukan Tapi Sosok Abu Bakar Yang Dewasa Dan Pijak Sehingga Didatang Alihah Rasulullah Wahai Abu Bakar Aku Ada Masalah Dengan Aisyah Aku Mohon Kamu Menjadi Penengah Wahai Rasulullah Aku Kan Ayah Aisyah Dan Aku Adalah Orang Yang Cinta Kepada Kamu Tidak Mungkin Bisa Aku Menengah Apa Kata Nabi Aku Tahu Walaupun Kamu Di Di rumah Itu Aisyah Putri Kamu Tetap Kamu Tidak Akan Memihak Kepada Aisyah Karena Kamu Akan Bersikap Tegas Terhadap Satu Permasalahan Singabu Bakar Mengikuti Apa Yang Diperintahkan Nabi Muhammad Sallallahu 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 Masuk Masuk Rasulullah Di Rumah Yang Disitu Ada Aisyah Seinabaka Di Tengah Tengah Kemudian Akhlaknya Nabi Lihat Walaupun Sedang Ada Masalah Dengan Aisyah Dia Tetap Bertutur Kata Yang Lembut Kemudian Rasulullah Ngomong Sama Aisyah Wahia Aisyah Ini Ada Abu Bakar Yang Akan Menengahi Kita Kamu Ingin Bicara Dulu Ata Aku Bicara Dulu Dengan Nada Lembut Bukan Ngomong Ngomong Lah Kau Mangut Ngomong Yang Lain Bahasanya Indah Luar Biasa Kau Ngomong Dulu Ata Ngomong Sehingga Aisyah Aisyah Saat Itu Lagi Marah Dia Udah Bisa Nahan Emosinya Wajar Saat Itu Aisyah Masih Begitu Mudah Belum Begitu Bisa Bijak Dengan Aisyah Ngomong Kau Dulu Wahai Rasul Yang Ngomong Dan Jangan Ngomong Kecuali Ngomong Yang Jujur Disampi Kemah Itu Ada Nabi Ngomong Kau Dulu Ngomong Tapi Dia Ngomong Kau Dulu Ngomong Tapi Jangan Ngomong Buat Buat Ngomong Yang Benar Abu Bakar As Siddiqu Menengar Perkataan Aisyah Mau Dikejar Itu Aisyah Dan Mau Ditampar Aisyah Oleh Abu Bakar Yang Marah Adalah Abu Bakar Siddiqu Bukan Rasul Yang Marah Dengan Perkataan Aisyah Seperti Itu Abu Bakar Yang Marah Samping Dikejar Dan Dibukal Hatta Dang Ya Fuha Samping Sedikit Keluar Darah Bibir Aisyah Kemudian Abu Bakar Ngomong Ya Adiyyata Nafsihat Kau ngomong Begitu Sama Nabi Seakan-akan Kau mendunuh Nabi Muhammad Tidak pernah Berkata Jujur Tidak pernah Berkata Benar Semua Yang kau Dari Lisan Nabi Muhammad Itu Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nangis Kemudian Nabi Muhammad Mengatakan Aku Tidak Nganjak Kau Untuk Mukul Aisyah Dan Aku Tidak Kepengen Kau Mukul Aisyah Aku Mengundang Kau Untuk Nengai Kami Bukan Mukul Aisyah Walaupun Dia Mengucapkan Kalimat Itu Yang Berhak Mukul Adalah Aku Tapi Aku Tidak Mukul Sehingga Ditenangi Aisyah Oleh Rasulullah Sehingga Kata Nabi Muhammad Sudah Sehingga Dari situ Hilang Masalahnya Makanya Kadang-kadang Kan Istri Itu Ada Masalah Tetap Nyari Pelindungan Suaminya Nah Ini Kadang-kadang Ada Masalah Sama Istrinya Lagi Nyari Landang Lagi Jangan Salah Buyan Kamu Itu Nabi Ini Rasulullah Sudah Ngajar Semarah Apapun Seorang Istri Dia Mencari Perlindungan Pada Suaminya Terlebih dahulu Nah Ketika Suaminya Tidak Bisa Mereka Ingin Belum Selesai Dari Masalah Tadi Akhirnya Ada Lanang Lain Cerita Lanang Ini Baca Belum Jati Jati Jangan Jangan Terlalu Sudahlah Akhirnya Kalau Perempuan Ini Kaca Dia Nekat Dia Mencari Sesuatu Nenengi Dia Jangan Rugi Jangan Menyesel Itu Ini Yang Menjadi Pelindung Mereka Karena Itulah Tugas Allah Menjadikan Laki-laki Lebih Kuat Daripada Perempuan Bukan Hanya Untuk Menunjukkan Aku Laki Kau Kau Wajib Hormat Tapi Lindungi Mereka Dari Segi Dunia Mereka Dari Segi Akhirat Mereka Termasuk Ketika Ada Satu Permasalahan Ini Kalau Tuhan Karena Istri Itu Tidak Bisa Ditebak Perempuan Itu Perasanya Tidak Bisa Ditebak Ditanya Ini Jawabannya Tidak Apapun Tapi Dalam Hatinya Apapun Tidak Bisa Memberikan Satu Keutamaan Siapa Yang Sabar Terhadap Perilaku Jeleh Istrinya Allah Berikan Pahala Seperti Pahala Nabi Ayyub Yang Diberikan Ujian Oleh Allah Dan Ketika Istri Sabar Terhadap Perilaku Jeleh Suanginya Allah Berikan Pahala Seperti Pahalanya Asiyah Istrinya Firaun Asiyah Orang Yang Baik Wanita Yang Beriman Firaun Tidak Pahala Yang Allah Berikan Kepada Asiyah Allah Berikan Kepada Setiap Istri Yang Sapa Terhadap Perilaku Jeleh Suaminya Suami Yang Sapa Terhadap Istrinya Allah Berikan Pahala Seperti Pahala Nabi Ayyub Salam Bahkan Ada Satu Kisah Orang Itu Bisa Cepat Menjadi Kekasih Allah Bukan Hanya Dengan Banyak Sholat Sunnah Bukan Dengan Puasa Sunnah Bukan Dengan Ibadah Sunnah Yang Lain Tapi Sabar Terhadap Sikap Istrinya Terhadap Terhadap Sikap Pasangannya Disini Ada Kisah Luar Biasa Mungkinin Semangat Buat Lanang Lanang Yang Banyak Tekenan Daripada Bininya Kadang-kadang Apalagi Zaman Sekarang Ini Ini Ada Cerita Luar Biasa Jadikan Semangat Kalau Diteken Oleh Bini Jadi Wali Om Ini Ada Namanya Di Namanya Seorang Ulama Syekh Abdurrahman Bajal Habad Nama Beliau Syekh Abdurrahman Bajal Habad Beliau Ini Punya Istri Yang Sikap Atau Akhlak Nya Jelek Jelek Itu Luar Biasa Bahkan Kadang-kadang Dalam Riway Cerita Itu Kalau Beliau Balik Ke rumah Dari Nyari Nafkah Rumah Mereka Itu Dua Tingkat Kalau Nak Naik Lantai Kedua Itu Bininya Nggak Galak Jalan Biasa Minta Nyuguh Suaminyo Nunduk Seperti Jadi Kudo Dia Duduk Di Bukan Dukung Jalan Merangka Dukung Masih Lemah Jalan Merangka Luar Biasa Belum Lagi Omongannya Belum Lagi Ininya Sampai Dia Kesel Akhirnya Dia Pengen Menghindar Dua Dari Istri Kemana Naik Ke Atas Bukit Mau Menyendiri Dulu Meneng Kediri Sampai Di Bukit Di Atas Bukit Dia Dapatkan Sudah Di Dua Orang Laki Laki Akhirnya Bergabung Dengan Dua Laki Laki Yang Ada Di Atas Tadi Cuma Nanya Apa Nasib Nanya Maka Dua Orang Ini Yang Mau Bergabung Dengan Satu Orang Ini Ketika Bajal Haban Ingin Bergabung Mereka Berdu Ngomong Kau Boleh Gabung Sama Kami Tapi Dengan Syarat Harus Membawakan Makanan Atau Syekh Bajal Haban Aku Tidak Bawa duit Naik Puncu Bagaimana Siap Makanan Tidak Perlu Pakai Duit Makanannya Terus Perlu Aku Dapat Makan Bitaubah Dengan Cukup Bertobat Dan Berdua Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Dia Sudah Sepakat Faja'at Ketika Datang Waktu Makan Dan Saat Ini Yang Bertaubat Dan Berdoa Itu Adalah Mereka Syekh Bajal Haban Dia Berdoa Minta Sama Allah Subhanallah Datang Orang Kesitu Bawa Makanan Untuk Mereka Bertigo Makanannya Tidak Begitu Banyak Tapi Cukup Untuk Mereka Bertigo Sudah Ketika Masuk Waktu Makan Lagi Giliran Yang Dua Orang Berdoa Ketika Dua Orang Berdoa Kemudian Datang Makanan Orang Membawa Makanan Tapi Jumlah Makanan Lebih Banyak Dari Yang Pertama Bukan Lagi Cukup Lebih Dari Cukup Sehingga Bingung Syekh Bajal Haban Kenapa Doa Mereka Hebat Nian Sampai Makanan Yang Datang Banyak Kalau Doa Biasa Sehingga Ditanya oleh Dua orang Ini Wahai Syekh Abdurrahman Bajal Haban Kau Tadi Doa Bagaimana Cara Doanya Kau Aku Berdoa Kepada Allah Dengan Perantara Kalian Berdua Aku Minta Ya Allah Dengan Perantara Dua Laki Laki Ini Yang Aku Kau Adalah Orang Baik Di Sisi Maka Kabulkan Permintaan Aku Dengan Aku Berikan Makan Dengan Kami Berikan Kami Makan Kemudian Syabdurrahman Bajal Haban Mengatakan Kalau Kalian Berdoanya Gimana Maka Kata Mereka Kami Bertawasul Dengan Namamu Kami Bertawasul Meminta Kepada Allah Dengan Namamu Ya Allah Demi Perantara Laki Laki Ini Yang Kami Tahu Lebih Baik Dari Kami Maka Berikan Kami Makan Ya Allah Sehingga Sisi Syabdurrahman Bajal Haban Mengatakan Aku Menyebut Nama Mereka Berdua Makan Nya Banyak Banyak Makan Mereka Berdua Nyebut Nama Aku Dengan Berantara Banyak Makan Berhati Aku Lebih Hebat Disitu Dia Makin Apa Yang Buat Aku Dapat Kemuliaan Ini Setelah Dia Ingat Dia Tanya Kenapa Aku Bisa Dapat Lebih Hebat Dari Kalian Berdua Maka Kata Orang Tersebut Kau Kesini Karena Aku Karena Aku Tak Kuat Dengan Akhlak Bini Aku Sebab Itulah Allah Cinta Dengan Kau Balik Dia Biarlah Bini Aku Lajulah Kalau Itu Baca Aku Dapat Derajat Tinggi Di Sisi Allah Itulah Sabah Hitung Jadilah Ngurangi Doso Ngangkat Derajat Mungkin Aku Banyak Salah Salah Kalau Bepikir Lagi Kenapa Aku Ini Banyak Tapi Dapat Pasangan Begini Yang Hidak Baik Jangan Salahkan Orang Tapi Salahkan Diri Kadang-kadang Kau Pikir Ini Banyak Tapi Kenapa Dapat Ujian Terus Dari Pasangan Yang Hidak Baik Jangan Salahkan Pasangan Salahkan Kita Dulu Mungkin Ada Hal Jelek Yang Kita Lakukan Disitu Allah Murka Sehingga Diuji Dengan Pasangan Yang Jelek Memang Betul Orang Baik Dapatnya Yang Baik Orang Jahat Dapatnya Yang Jahat Itu Betul Tetapi Bisa Jadi Orang Baik Dapat Hal Yang Tidak Baik Karena Perlakuan Diu Ada Seorang Ya Sudah InsyaAllah Kita Lanjutkan Di Waktu Yang Akan Datang InsyaAllah Serita Berikutnya InsyaAllah Akan Di Waktu Yang Datang Allah Alam Bismillah 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 Alamin Allahumma Salli Wasallim Ala Sayyidina Muhammad Wa Ali Wasahbi Ajma'in Allahumma Ahdina Bi Hudak Waj'alna Mimma Jisari'u Fi Ridha Kala Tualina Wali Siwa Kala Taji'ana Mimman Khalaf Amra Kawazak Salah Allah Alay Sayyidina Muhammad Wa Ali Wasahbi Assalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi 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 Alhamdulillahi